Saudara petugas gabungan dari tim penanggulangan COVID-19 Kabupaten Patang menggelar operasi justisi di sekitaran Alun-Alun, Senin Siang. Operasi justisi ini menjaring puluhan warga yang kedapatan tidak memakai masker dengan diberi hukuman. Ada 35 warga Kabupaten Patang yang terjaring operasi justisi di sekitaran Alun-Alun. Mereka kebanyakan pengendara sepeda motor yang melanggar karena tidak memakai masker saat keluar rumah. Mereka yang melanggar diberi masker oleh petugas gabungan serta didata Satpol PP. Warga juga dihukum menyanyikan lagu-lagu perjuangan seperti Garuda, Pancasila, dan Indonesia Raya. Ada juga warga yang dihukum push-up yang kedapatan tidak memakai masker. Kepala Satpol PP Kabupaten Patang, Ahmad Fatone, menjelaskan bahwa operasi dikelar untuk mendisiplinkan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Penindakan yang dilakukan juga secara humanis, tegas, dan terukur kepada masyarakat. Warga masyarakat yang terjaring oleh justisi ini rata-rata adalah karena satu lalai. Lalai, kalau saya pelajari tadi banyak yang lalai. Tetapi tingkat kepatuan untuk Kabupaten Patang ini sudah cukup baik, 70 sampai 80. Meskipun begitu, kita terus berjuang bersama Polres, Kodim, dan Satpol PP agar kelalaan itu ditekan seminimal mungkin sehingga masyarakat betul-betul menyadari kerjasama untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Di Kabupaten Patang, sudah 328 orang terinfeksi COVID-19 dan yang masih dirawat sebanyak 69 orang, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri.